Oke, ini merupakan video pertama pada pertemuan pertama mengenai bagaimana cara kita mengenal diri. Ini sudah kita lakukan di awal dengan melakukan tes kepribadian atau tes apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita melalui VA karakter. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai mengenal diri. Nah, jadi sudah seberapa besar atau sudah seberapa banyak kalian mengenal diri. Biasanya kita seringkali lebih mudah menilai orang lain dibanding mengenali diri kita sendiri. Nah, VA karakter yang kemarin kita lakukan itu gunanya adalah untuk mengenal diri kita sejauh mana, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, dan bagaimana cara kita mengurangi kelemahan yang kita miliki, sehingga itu bisa membantu diperbaiki di mata kuliah ini menjadi sesuatu hal yang strong, yang menjadi strange atau strong dalam diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan mengenali diri. Nah, selain itu, jadi apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri, ini bisa dilihat dari VA karakter yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di VA karakter itu, 5 teratas itu adalah yang menjadi kekuatan dalam diri kita, dan 5 terbawah adalah yang menjadi kekurangan pada diri kita. Nah, yang terjadi dalam kekurangan pada diri kita inilah yang akan kita perbaiki di mata kuliah ini, sehingga itu tidak menjadi kekurangan lagi, tapi justru membantu meningkatkan komunikasi kepercayaan diri yang ada pada diri kita. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kelebihan? Kelebihan ini adalah kemampuan karakteristik atau ciri yang dianggap lebih dari kemampuan lainnya yang ada dalam diri kita. Jadi, kelebihan di sini itu bukan hanya kelebihan misalnya berat badan, kemampuan berbicara, bukan. Tapi, karakter ini adalah aktivitas atau pilaku kita yang ditonjolkan atau diperlihatkan setiap hari dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Nah, itu disebut sebagai karakteristik atau kelebihan kita. Misalnya, kelebihan seseorang dia kalau bekerja tepat waktu, dia kalau misalnya melakukan segala sesuatu secara disiplin, kemudian juga dia sangat baik dalam mengorganisir apapun. Nah, ini yang disebut dengan si karakter itu sendiri. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan kekurangan? Kekurangan ini adalah kemampuan yang kita harapkan dapat lebih baik dari kondisi yang sesungguhnya. Jadi, di VA karakter ini kita membagi dua hal nih ya. Ada yang menjadi kelebihan kita, di mana kelebihan kita ini adalah yang menonjol, yang biasa orang lain lihat, yang menjadi keunggulan diri kita. Nah, kekurangan ini biasanya berusaha kita untuk menutupinya. Kenapa sih Bu berusaha untuk ditutupi? Biasanya karena kita ingin terlihat sempurna di mata orang lain, atau misalnya supaya orang lain tidak tahu nih kekurangan kita seperti apa. Justru dengan adanya kekurangan, kita belajar bagaimana sih mengkombinasikan antara kekurangan kita dan kelebihan kita menjadi versi diri kita yang stabil. Stabil ini seperti apa? Stabil dalam mengambil keputusan, stabil dalam berkomunikasi, stabil dalam meningkatkan kepercayaan diri, dan stabil dalam mengambil keputusan. Makanya kalau orang yang sudah paham apa yang menjadi kekurangan ya, biasanya dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Oke, ini tuliskan kelebihan dan kekurangan, ini biasanya akan kita lakukan aktivitas ini kalau di dalam ruangan atau di kelas. Karena kita saat ini tidak di kelas, maka ini kita skip ya. Nah, ini juga sama. Kekurangan dan kelebihan ini bisa kalian lihat di via karakter yang pernah kita lakukan bersama di kelas sebelumnya. Oke, kemudian seperti apa sih, Bu? Cara menerima diri yang baik. Nah, cara menerima diri yang baik itu pertama, lakukan sesuatu yang membuat diri kamu lebih menyukai diri kamu. Biasanya kita mati-matian, memberikan sesuatu hal yang positif ke orang lain, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata kita kurang mengapresiasi diri kita, kita kurang mencintai diri kita, kita juga kurang bangga dengan diri kita. Dikit-dikit kalau bilang, aduh aku maaf, tidak bisa mengapa-ngapain. Nah, ini yang salah. Justru dengan kita bisa menerima diri kita dengan baik, kita bisa menyukai diri kita dengan baik, maka otomatis kita bisa menerima diri kita. Baik itu kekurangan kita, kelebihan kita, dan sebagainya. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Begitupun Ibu. Tapi bagaimana cara kita mengantisipasi kekurangan itu bukan menjadi kelemahan kita, tapi menjadi tolak ukur supaya kita menjadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah berikan pujian terhadap diri kamu dan orang lain. Jadi jangan terus-terusan kita sering memuji orang lain, tapi kita tuh nggak pernah memuji diri sendiri. Misal seperti ini, aduh saya bersyukur nih, ternyata saya menjadi orang yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya males-malesan, wah sekarang di kelasnya musifat saya jadi rajin. Nah, inilah pujian terhadap diri sendiri. Jadi, jangan terlalu sering kita ngasih pujian ke orang lain, tapi buat diri sendirinya tuh nggak ada. Yang ketiga, gunakan kata-kata positif. Apa sih yang dimaksud dengan gunakan kata-kata yang positif ini? Gunakan kata-kata positif ini adalah semakin sering kita menyampaikan kata-kata positif, maka semakin positif juga apa yang dilakukan terhadap diri kita. Tapi, kalau misalnya semakin sering kita mengungkapkan kata-kata negatif, maka hal negatif itu pun selain mencederai perasaan orang lain, juga mencederai diri kita. Kita jadi punya banyak musuh, kita juga jadi sedikit punya teman, karena kenapa? Mungkin kata-kata kita terlalu pedas. Tapi, kalau misalnya pujian, nggak berlebihan, sesuai dengan kapasitas yang ada, itu akan lebih diapresiasi orang, dan orang akan lebih menyukai kita. Gunakan kata-kata positif itu penting banget. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Seringkali kita merasa ingin memiliki sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Kita sering banget pengen punya orang lain, tapi kita lupa gitu, bahwa kita nih istimewa, kita nih punya sesuatu hal yang orang lain tuh, it's okay gitu. Kalau misalnya orang lain punya, kita nggak punya, nggak apa-apa. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya, karena bisa jadi orang lain punya privilege, kita tidak punya privilege, tapi kita bangga dengan tidak memiliki privilege itu, berarti kita merupakan pejuang, pekerja keras, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah terus gali potensi diri. Kenapa sih bu harus digali potensi dirinya? Penting banget kenapa kalian harus menggali potensi diri kalian. Semakin kalian menggali potensi diri kalian, semakin kalian tuh nanti terhindar dengan fase di mana yang disebut dengan quarter life crisis. Apa sih yang disebut dengan quarter life crisis? quarter life crisis adalah di mana kondisi seseorang itu dia tidak tahu potensinya mau seperti apa, dia tidak tahu jati dirinya mau seperti apa, dia juga nggak tahu hidupnya mau seperti apa, tapi dengan kita tahu potensi diri kita seperti apa, kita paham betul apa yang akan kita lakukan untuk hidup kita ke depannya. Nah, yang terakhir adalah luangkan waktu bersama orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri, jangan terlalu sibuk dengan sesuatu hal, atau kita segan untuk bersosialisasi dengan orang lain, kita enggan, kita insecure, kita takut bergaul dengan orang lain, karena nanti dia comel, nanti dia bawel, nanti dibilangi sama ABC. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus teman-teman hindari supaya apa, supaya kalian bisa menerima bahwa ya hidup kita ini nggak selamanya menyebalkan, nggak selamanya menyenangkan. Yang menyebalkan itu akan selalu hadir, dan yang menyenangkan itu akan selalu datang. Jadi, wajar saja kalau misalnya kalian akan mengalami fase seperti itu, tapi dengan meluangkan waktu bersama orang lain, kita nggak sibuk sendiri, secara tidak langsung, kita sudah belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa sih sebetulnya manfaat untuk mengetahui kelemahan diri? Pertama, kalau kita tahu kelemahan diri kita, kita jadi bisa membatasi sikap perilaku kita. Sikap perilaku ini seperti apa, Bu? Sikap perilaku ini adalah oh, ternyata saya lemahnya seperti ini, saya nggak boleh nih ngomong kayak gini sama orang. Kalau saya bersikap A atau saya berbicara A kepada orang lain, orang lain akan tersinggung. Begitupun saya kalau diperlakukan seperti itu. Itu artinya membatasi sikap perilaku. Nah, kalau misalnya ketika kita sudah tahu kelemahan diri kita seperti apa, itu memudahkan kita dalam mencari jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Oh, saya ini memang lemah berhitung. Jadi, caranya adalah saya pakai kalkulator saja biar gampang, biar saya nggak ngitung dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan memudahkan dari dalam mencari jalan keluar yang terbaik, yang pasti seperti itu. Nah, terus selain itu apalagi kelemahan ini bukan penghambat tapi penyemangat. Penyemangat apa? Penyemangat kita menjadi lebih baik karena semakin orang tahu karena gini ya, kebanyakan orang di Indonesia itu dia tidak mau dikritik atau dia kalau dikritik itu sebel, jadi benci sama yang kritik. Oh, dia emang iyalah orang dikesan sama aku gara-gara aku ngomong gini ABCD. Jangan seperti itu karena justru dengan dikritik kita belajar banyak hal. Kita belajar bagaimana menerima pendapat orang lain baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita belajar bagaimana bahwa oh, ternyata orang itu nggak suka diperlakukan seperti ini berarti saya harus memperlakukannya seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan kelemahan bukan penghambat tapi penyemangat. Jadi, supaya kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. kemudian kita juga harus mampu mengakui kelebihan orang lain. Kenapa? Kadang mungkin ibu juga masih seperti itu merasa iri dengan kelebihan orang lain. Kok enak ya orang lain itu ABCD? Kok saya nggak? Ya, kenapa ya? Kelebihan-kelebihan orang lain ini jangan menjadikan satu penghambat buat kita tapi justru jadikan sebuah motivasi yang sudah akui dia memang berhasil bisa jadi ada usaha-usaha atau bisa jadi ada keuntungan-keuntungan yang tidak kita lakukan atau misalnya usahanya kita kurang keras seperti mereka atau bisa jadi peluang-peluang yang kita dapatkan lebih sempit tapi kan kita tahu bagaimana cara membuka peluang-peluang itu supaya sama besarnya dengan orang lain sehingga dengan mengakui kelebihan orang lain kita belajar menjadi lebih wise kita belajar menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi hal yang terjadi pada hidup kita. Nah, selain itu yang terakhir banget adalah tidak ada manusia yang sempurna hanya ada manusia yang merasa sempurna dan ingin terlihat sempurna kenapa? karena yang dilihat dari orang lain itu bukan hal yang negatifnya rata-rata yang dilihat adalah hal yang positif tapi ketika kita sudah bisa menentukan oh ini loh saya saya seperti ini ini kelemahan saya ini kekurangan saya dengan seperti mengakui hal demikian maka secara tidak langsung teman-teman sudah belajar untuk berusaha menjadi orang yang sempurna di mata orang lain dan di mata diri sendiri jadi di mata kuliah ini kita akan lebih banyak belajar bagaimana sih menata diri kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain supaya kita jauh lebih apa ya jauh lebih dapat bijaksana dalam menghadapi permasalahan dan jauh lebih bisa diterima komunikasi kita dengan orang lain tanpa menyakiti orang lain seperti biasa kalau ada hal yang tidak dipahami nanti ditanyakan di kelas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih